Halo Arnold, kau sedang menunggu temanmu? Hmm, temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arnold, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena iya, kau yang paling mengenal dia. Ada sekitar 15 ribu agen yang bekerja untuk FBI. Dengan 56 kantor wilayah. Fasilitas pelatihan utama mereka terletak di Quantico, Virginia. Setiap waktu ada lebih dari 100 agen khusus di fasilitas tersebut. Siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita. Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga. Tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934. Tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan. Dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam. Rekan yang lumayan, Arnie. Mungkin Arnold kita akan mencoba peruntungannya di Departemen Cyber yang dibentuk pada tahun 2002. Di sanalah mereka memiliki teknologi termutahir yang akan membantu Arnold dalam pencariannya. Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari, Arnold? Ayolah, yang benar saja, Arnold. Memang selalu siap tidak berharap banyak. Lagipula, kau selalu mementingkan perutmu dulu. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja, bukan Arnold. FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Baik kerjahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap! Oh, ayolah Arnold. Selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo! Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana. Kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi, Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya. Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik, kah? Oh, astaga, gerakan yang sangat menyiksa. Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Hei, bagaimana kalau kita lanjutkan pencarian bibimu itu? Sekarang, mari kita mengintip ke dalam arsip FBI. Tepatnya, lebih dari 5.000 helai rambut individu disimpan di sini sebagai bukti. Bahkan, ada berkas kasus untuk Charlie Chaplin dan John Lennon. Kita perlu menemukan berkas kasus bibimu agar kita mendapatkan surat perintah untuk menyadapnya. Sekarang, kita akan menyadap bibimu seperti halnya dengan Pablo Escobar. Dan menurut informasi terbaru, bibimu saat ini baru saja memesan pizza. Arnold, ini kesempatanmu. Kau bisa untuk menyamar. Demi keselamatanmu, kau akan memakai mikrofon tersembunyi. Dan tugasmu memasang mikrofon kecil di kantornya secara diam-diam. Waktunya sekarang. Lakukanlah, Arnold. Sekarang, semuanya tergantung kepadamu. Tentu saja, sangat penting bagimu untuk mencoba bertindak senatural mungkin. Ayayay. Bel pintu yang luar biasa. Arnie, ayo segera masuk ke rumahnya. Ini adalah kesempatanmu. Masuk! Masuk! Ayo, Arnold. Ini adalah misimu. Masuk dan pasang mikrofon kecil itu di kantornya. Bagus. Sekarang perlahan dan hati-hati menyelinap lebih dekat. Yikes! Kita tampaknya dapat sedikit masalah, Arnold. Cepat! Pikirkan sesuatu! Oh, tidak. Arnold! Keluar! Lari! Sebelum terlambat! Dia ternyata lebih berbahaya dari dugaanku. Arnie, tunggu. Seseorang pasti akan menyelamatkanmu. Oh, oh. Kau ketahuan, sobat. Sekarang dia pasti akan membunuhmu tanpa pandang bulu. Apa kau datang untuk meminta maaf, Arnold? Kau itu sangat baik. Mr. Nice Guy. Tapi bibimu itu punya ide yang lain. Hah, ya memang. Ini agak ironis. Kau mengejarnya sebelumnya. Sekarang dia mengejar mukawan. Simbalang Arnold coba merogok globebox mobilnya. Menemukan kentang goreng tahun lalu. Dan untuk kesekian kalinya, mendengarkan CD Ricky Martin yang tersangkut di player. Aku setuju. Itu sangat mengerikan. Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu. Dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu. Seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di RC Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat, sangat, sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya nol, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi nol. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Ups, partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu. Sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya. Dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Sekarang kau tidak akan merasa membuang-buang waktu. Karena setiap detik dalam hidup kita itu adalah indah. Aku membuat mesin yang membuat semuanya tidak kasat mata selama 24 jam. Ada tiga pendekatan yang mungkin untuk menghilang. Pertama adalah transparansi sempurna. Yang menyedihkannya tidak bisa kita capai. Kedua adalah kamuflase. Saat sinar cahaya memancar dari benda, sesuai dengan cahaya yang akan kita lihat saat bendanya tidak ada. Inilah yang akan dilakukan oleh mesinku. Pendekatan ketiga dan terakhir adalah saat benda dibungkus dalam bahan meta. Sesuatu seperti topi tidak kasat mata yang mengubah jalur cahaya sehingga tampaknya tidak berubah. Kini kita akan mencobanya pada pizza. Jika semuanya lancar, itu akan menjadi pizza yang tidak akan kau bagikan dengan teman-temanmu. Baiklah, ku tekan tombol pertama. Apa kalian tahu limunan tiga dimensi pertama dicapai oleh grup dari Universitas California, Berkeley, pada tahun 2008? Mereka menciptakan jala serat mikroperak yang tidak memantulkan atau menyerap sinar cahaya. Hasilnya, mata melihat cahaya hanya dari benda dibalik benda yang dikamuflasekan. Kini tombol kedua. Jangan bergerak, Arnold. Tunggu, apa yang kau... Oh, kau sangat dungu. Aku akan memukul bagian atas kepalamu. Tapi, astaga, aku tidak tahu kau di mana. Pakai topi ini agar aku bisa melihatmu. Baiklah, kau punya waktu 24 jam. Apa yang akan kau lakukan? Siapa yang ragu pertama kau akan pergi ke sana? Jika mesinku bekerja menurut prinsip limunan, kau akan menjadi buta. Karena indeks bias tubuh limunan menjadi sama dengan indeks bias udara. Dan lensa dalam matamu akan kehilangan kemampuan untuk memantulkan sinar cahaya dan memfokuskannya pada retina. Retina sendiri juga tidak akan bisa menyerap cahaya yang terlihat dengan batang dan kerucutnya karena keadaan limunannya. Tapi seperti bisa kulihat, pandangan matamu tampaknya baik saja. Dasar orang bodoh berliuran, baik, sesana sudah ditutup. Bisakah kita lakukan hal lain? Waktumu sisa 18 jam. Maksudku sesuatu yang agak lebih penting. Dasar monyet konyol dungu. Bagaimanapun, kau bisa mengungkap rahasia mengerikan dan melakukan aksi luar biasa. Kau bahkan bisa masuk ke area 5-1. Oh, benar. Itu di negara bagian lain. Kau punya ide. Kau berpikir mau mencurinya. Ide yang mengerikan. Bagaimanapun, kau butuh rencana. Tentu, berkat limunan, kau bisa tetap di sini setelah tutup. Tapi, lalu kau harus melewati penjaga. Juga ada laser di sekitar berliannya. Berliannya, kau sungguh bisa bersalto tiga kali, mencuri berlian, dan meninggalkan museum naik mobil yang akan memamerkan barang antik baru. Tepat pada pukul 2 pagi nanti, Arnold. Walau bisa, ini ide yang sangat buruk. Museum tutup sejam lagi. Semunyilah di sudut dan tunggu. Dan buka topimu. Dasar mesum. Bersiaplah, Arnold. Yang terpenting, jelas jangan sampai tertangkap. Arnold, waktunya beraksi. Oh, bodoh. Kau hanya perlu bersalto tiga kali, dan kau mengacaukannya lagi. Paya. Nah, kini, kini kau harus melamatkan dirimu, Arnold. Pintu keluarnya tidak jauh. Ayo, Arnold, kau pasti bisa. Astaga. Tampaknya kau mencuri berlian imitasi dari beli. Ya, harus kuakui, ini kejutan yang disayangkan. Walau sejujurnya, sangat logis jika yang aslinya pasti ditaruh dalam berangkas. Sekarang, kau tidak akan mendapatkan cinta tagai yang cantik. Sayangnya, kau akan tidak kasat mata sekitar sejam lagi. Jadi, semoga bisa meloloskan diri. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris, yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antardepartemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia. 10 ribu agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan intelijen Kanada, dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika, apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial, kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu, sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, Pasukan Zendameri Nasional Perancis, Pasukan Macan Tutul Salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20 ribu kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang. Catakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya, mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini, dengan LED inframerah di dalamnya, akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya! Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butiran, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembahkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Arnie, kau punya permohonan terakhir? Dan di sini cukup menyeramkan. Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyentuh apapun. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13. Dan kita di sini selama zaman Inquisisi suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inquisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Uh, aku mengerti sekarang. Mereka itu mengirap ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inquisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatamu, Arnold. Selama masa Inquisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi katolik. Ayo, Arnold. Peluklah agama katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inquisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Judas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan gnome. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir, dan Inquisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie. Tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Arnold, aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan, dan kini mereka semua dipimpin oleh detektor. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan, tapi di penjara. Karena hukum di negara itu akan sangat ketat, dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi, dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi, itu berarti, jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan, hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang. Tapi, kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disetel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold! Kau menyelamatkan dunia! Siapa sangka buta warnamu akan menyelamatkan planet ini? Arnold! Lihat! Itu kau! Tapi dari masa depan... Tunggu Arnold! Dia tidak butuh pakaianmu. Dia butuh bantuanmu. Karena itu, kau akan ke tahun 2050. Oh ya ampun! Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran. Dan mereka memerebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan Cybernatica. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kau lah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Jadi, Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara. Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik. Dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk kepermukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super. Dan berpergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak. Kau baru saja mengbunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan. Oh, yeah. Tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas. Ada rogan. Dan si bodoh kecil ini tidak mau bicara selama setahun. Kenapa bisa? Karena aku bilang begitu. Apa-apaan? Kenapa kau terlihat seperti itu, Arnie? Anak-anak menonton ini. Kau tidak boleh seenaknya mengubah gayamu. Kau kacaukan segalanya, dasar kutu kupret. Baiklah. Taukah bahwa rata-rata kau berbicara 7000 kata dalam sehari dan setelah setahun diam kau? Astaga. Arnold, aku lakukan semuanya untukmu. Kau harus mendengarkanku. Arnold, apakah kau sudah menjadi gila? Sound system ini bisa menghasilkan lebih dari 150 desibel. Ini bisa memecahkan gendang telingamu. Bahkan orang bodoh sepertimu harusnya sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Baiklah, Arnie. Sudahlah. Cukup. Aku tidak hanya menyita sound systemmu, tapi juga ponsel, laptop, Xbox, dan semua mainanmu. Kau pikir bisa akan melawan aku? Apa kau serius? Kemarilah, bajingan kecil. Rasakan ini. Dasar tidak tahu. Terima kasih. Jangan coba-coba. Jangan berani-berani menyalakan sound systemnya. Apa-apaan ini? Arnold, jika kau lakukan itu lagi, kami akan membuat video baru berjudul Bagaimana Jika Kau Dicacam Menjadi Seribu Bagian. Cukup. Sekarang bersihkan dirimu. Setelah satu tahun tidak berbicara, suaramu akan berubah drastis. Otakmu akan menyetel suaramu dengan pendengaranmu. Dan dalam setahun, telingamu akan lupa bagaimana suaramu sebelumnya. Selain itu, berbicara setelah diam begitu lama itu sangat menyiksa. Tanpa latihan, pita suaramu akan melemah dan paru-paru cepat menyempit karena kekurangan oksigen. Kau terlihat aneh. Kau tidak apa-apa? Apa kau telah berubah? Ingat, kau selalu bisa berbicara denganku.